Halo semuanya, apa kabar? Baik semua ya, aku Mr. Andre. Aku akan menceritakan cerita anak Tang San bernama Tang Wulin. Kisah kali ini tentang battle antara Tang Wulin dan Gu Yue yang menghadapi dua kembar Li Mengyan dan Li Mengtian untuk mendapatkan gelar Monster Sri Lanka. Dan inilah ceritanya. Si kembar baru berusia 12 tahun ketika mereka pertama kali masuk Akademi Shrek dan baru berusia 18 tahun baru, baru ini. Mereka masing-masing memiliki lima potong baju perang dan masih banyak yang harus dilakukan sebelum mereka dapat memiliki set lengkap mereka sendiri. Dalam waktu dua tahun, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi master armor pertempuran satu kata dan memasuki pelataran dalam. Yang paling penting, sebagai pembudidaya keterampilan fusi jiwa bela diri, Akademi sangat mungkin mengalokasikan lebih banyak waktu untuk mereka. Api melonjak ketika tubuh kedua saudara kandung berubah. Raungan mengamuk rendah terdengar. Jiwa bela diri mereka berdua atribut api, tetapi mereka sama sekali berbeda. Raungan singa yang teredam menggema dari tubuh Li Mengyang, sementara lolongan harimau yang dalam datang dari Li Mengtian. Raungan singa dan lolongan harimau terdengar sekaligus. Kekuatan kuat bergegas langsung menuju Tang Wulin dan Gu Yue melintasi arena. Dua kuning dan dua ungu. Ini adalah warna dari cincin jiwa saudara kandung Li. Mereka berdua di empat cincin jiwa pangkat Ancestor jiwa. Tang Wulin berlari keluar. Ketika oposisi melepaskan jiwa bela diri dan baju perang mereka, dia sudah maju ke depan. Dua cincin jiwa emas muncul di tubuhnya dalam sekejap. Meskipun dia mengerti bahwa keterampilan jiwa ketiga Blue Silver Grass, Blue Silver Golden Array, mampu membatasi atribut unsur lawan dan melemahkan kekuatan mereka, pada saat itu Tang Wulin menekan kemarahan buas di dalam hatinya. Dia tidak ingin menggunakan keterampilan apapun. Dia hanya ingin menghancurkan lawannya dengan cara yang paling menghancurkan dan melampiaskan amarah yang dia rasakan di dalam. Gu Yue berjalan maju perlahan. Lapisan dari pendaran dunia lain berkilau di sekitar tubuhnya. Tampaknya ada sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya di udara. Matanya menatap lurus ke arah sosok Tang Wulin sepanjang waktu. Tatapannya tidak pernah meninggalkannya bahkan untuk sesaat. Li Mengyang dan Li Mengtian mengambil langkah maju secara serempak. Gerakan mereka disinkronkan seolah, olah mereka adalah satu orang. Bahkan cincin jiwa mereka bersinar pada saat yang sama. Rambut si kembar berubah menjadi warna merah menyala. Mereka melewatkan satu langkah dan berlari menuju Tang Wulin. Cincin jiwa emas pertama berkilauan ketika sisik emas menutupi seluruh tubuhnya dengan cepat. Cakar naga emasnya bergegas maju. Menghadapi dua lawan sendirian, Tang Wulin tidak takut. Dia tidak repot, repot menatap Li Mengtian saat kaki kirinya menginjak tanah sekali, dan dia tiba di depan Li Mengyang dalam sekejap. Cakar naga emas membentuk kepalan saat dia memukul lurus ke arah lawannya. Li Mengyang mencibir. Api panas yang membakar berkobar dan mengelilingi tinju kanannya. Dia mengeluarkan bola api dari mulutnya, meludahkannya ke wajah Tang Wulin. Tang Wulin bahkan tidak mencoba untuk menghindari kobaran api oleh lawannya. Tangan kanannya terus meninju ke depan. Tanpa suara, dinding es muncul di depan dua pejuang. Ketika api diludahkan ke dinding, itu meleleh dalam sekejap, tetapi napas berapi, api juga padam dalam proses itu. Tinju Tang Wulin baru saja akan menamparkan wajah Li Mengyang pada saat yang sama dinding es mencair. Tanpa ragu, dinding es dipanggil oleh Gu Yuwe. Waktunya hanya bisa digambarkan sebagai keunggulan murni. Dia membantu Tang Wulin menetralkan nafas menyala lawannya tanpa menghalangi serangannya sendiri. Dinding es dibangun dalam dua lapisan, satu tipis dan satu tebal. Lapisan yang lebih tipis ada di sisinya, sementara lapisan tebal menghalangi Li Mengtian di luar. Li Mengyang tidak berharap Tang Wulin dan Gu Yuwe bisa bekerja sama dengan baik. Namun, dia juga seorang master jiwa pertempuran tipe serangan. Dia tidak akan pernah menunjukkan kelemahan ketika dia melawan Tang Wulin, yang basis budidayanya lebih lemah dari miliknya. Ledakan. Dua tinju bertabrakan. Li Mengyang merasa seolah-olah dia ditabrak oleh Soul Train. Rasa sakit yang tajam melanda lengan dan tangan kanannya, dan dampak yang sangat besar membuat tubuhnya berputar. Tang Wulin telah menembus empat tingkat segel Raja Naga Emas. Tubuhnya tangguh dan kuat, tentu jauh di atas rata-rata. Siswa kelas tiga hanya berhasil menemukan beberapa detail kasar tentangnya. Bahkan jika mereka menyadari Tang Wulin kuat, mereka sama sekali tidak pernah menyangka bahwa dia tangguh ini. Li Mengyang hampir berputar ketika pukulan itu melemparkannya ke belakang. Jika bukan karena dia melompat pada detik terakhir, dia mungkin patah lengan. Namun, dia benar, benar mampu. Rambut merahnya benar, benar meledak saat tubuhnya masih di udara. Raungan mengamuk bergema dari mulutnya saat cincin jiwa keduanya bercahaya cerah. Deru Singa. Nyala api besar meletus ketika gelombang suara yang besar itu mengejutkan Tang Wulin untuk sesaat. Di sisi lain, dinding es tebal pecah dan Li Mengtian sudah berlari maju. Dia mengangkat kedua kaki harimau, mencakar sisi Tang Wulin. Salah satu dari si kembar memiliki jiwa bela diri Blazing Demon Lion sementara yang lain memiliki Blazing Demon Tiger. Hati saudara dan saudari terhubung, jadi ketika satu menyerang musuh, yang lain memberikan penguatan. Esensi darah terbalik di tubuh Tang Wulin. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya tiba-tiba, saat raungan naga yang gagah berani memenuhi seluruh arena. Deru Singa yang sedang berlangsung Li Mengyang tiba, tiba terputus. Delapan angin berbentuk naga dengan tubuh Tang Wulin sebagai pusat mereka berkerumun menuju saudara seakan mereka memiliki mata. Li Mengtian tidak punya pilihan selain menamparkan telapak tangannya ke tanah. Golden Dragon Sakes the Earth memang keterampilan jiwa yang sangat kuat yang diciptakan oleh Tang Wulin sendiri. Itu terinspirasi oleh garis keturunan Raja Naga Emas di bawah efek pembalikan esensi darah. Bahkan jika Yuanen Yehui bertarung melawan Naga Emas Tang Wulin mengejutkan surga dan Naga Emas mengguncang bumi saat dia berada di puncaknya, dia belum tentu menang. Masih ada kesenjangan yang signifikan antara kemampuan si kembar dan Yuanen Yehui. Armor perang mengurangi perbedaan, tetapi masih tetap ada. Selain itu, saudara kandung tidak memiliki baju zirah kaki. Ledakan gelombang kejut bergema di seluruh tahap kompetisi. Para hadirin menyaksikan ketika kedua saudara itu terpesona oleh gempa tersebut. Baju besi di tubuh mereka mulai bersinar dan baru saat itulah mereka mampu menahan dampak kuat Naga Emas mengguncang bumi. Tang Wulin mengeluarkan raungan Naga dari mulutnya. Tubuhnya berkedip lagi saat dia dengan cepat melompat ke Li Mengyang. Cahaya dingin bersinar di matanya saat dia mengulurkan tangan kanannya. Lima aliran lampu berwarna keemasan muncul dari udara tipis. Itu dari Golden Dragon Dreadclaw. Li Mengyang bisa merasakan hembusan angin busuk bertiup ke wajahnya. Di dalam hatinya, dia berteriak, dan cincin jiwa keempatnya bersinar dalam sekejap. Lapisan cahaya merah menutupi tubuhnya, dan seluruh fisiknya melebar, menjadi lebih besar. Dia meletakkan tangannya di atas kepalanya sementara armor tempurnya bersinar cemerlang. Ledakan. The Golden Dragon Dreadclaw membanting seluruh tubuh Li Mengyang ke tanah. Yang lebih mengejutkan, suara ledakan lembut bergema dari rerebra chestnya. Meskipun Zira itu tidak pecah, sudah ada retakan halus yang muncul di permukaan. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Pada saat itu, Li Mengtian baru saja mendarat di tanah dan dia berlari ke arah kakaknya dengan kecepatan penuh. Mereka sudah mengerti sekarang bahwa kelas satu benar, benar mengerikan. Mereka hanya bisa bergantung pada keterampilan fusi jiwa bela diri untuk mengalahkan mereka. Cahaya perak menyala ketika sosok muncul di depannya tanpa suara. Pergi. Li Mengtian berteriak dengan suaranya yang manis. Dia memukul sepasang cakar harimau bersamaan ketika dua bola cakar bayangan seperti hantu tiba, tiba muncul di depannya. Gu Yue menepuk telapak tangannya, menciptakan bola api biru di depannya. Ledakan. Li Mengtian terbang ke udara saat seluruh tubuhnya disiram api biru. Segera setelah itu, bola es yang menakutkan sudah menyusulnya. Itu lebih dari satu meter lebar dan ditutupi paku panjang. Li Mengtian menjatuhkan lengannya dan menggunakan baju perangnya untuk menghancurkan bola es. Bola pecah, tetapi dia mengeluarkan desahan teredam saat dampak mengirimnya terhuyung mundur. Tang Wulin mengambil langkah maju dan sudah mencapai Li Mengyang. Kaki kanannya menginjak tanah sekali lagi saat naga emas mengocok bumi mengincar Li Mengyang, yang baru saja berdiri dan siap untuk kembali ke udara lagi. Segera setelah itu, naga emas mengejutkan kepala naga emas surga mengangkat tubuh Li Mengyang, seolah, olah itu menelannya. Akhirnya, bola cahaya bulan perak mekar dan memposisikan dirinya di depan tubuh Li Mengyang. Golden Dragon Socks The Heavens masuk ke cahaya bulan dan menghilang tanpa satu ons fluktuasi energi. Tetua Kai meraih Li Mengyang di udara ketika dia mengangguk ke arah Tang Wulin. Di sisi lain, Li Meng Tian panik setelah melihat kakaknya dipastikan tersingkir dari pertandingan. Dia berlari dengan cepat setelah mendarat di tanah. Cincin jiwa keempat di tubuhnya berkilauan saat raungan harimau tiba, tiba bergema. Seekor harimau raksasa yang berkobar dilepaskan dari tubuhnya. Orang bisa melihat bentuk jiwa roh yang tidak jelas menyatu ke dalam harimau raksasa saat menerkam langsung ke Gu Yue. Gu Yue berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak. Dengan kilatan cahaya perak, sosok tinggi dan mengesankan dengan sisik berwarna keemasan menutupi seluruh tubuhnya muncul di hadapannya. Timbangan emas tiba, tiba berubah reflektif seperti cermin dan klon iblis harimau berkobar hanya membuat sisiknya lebih bersinar ketika menabraknya. Li Mengtian kemudian mendengar raungan naga yang keras dan jelas. Kepala naga emas raksasa muncul tepat di depannya. Bulan perak berkilauan sekali lagi, membatasi Li Mengtian dan menelan kepala naga itu. Namun, kali ini berbeda, ketika serangkaian suara ledakan keras bergema dengan cahaya perak berfluktuasi yang berdesir samar. Seluruh adegan hening, Tang Wulin dan Gu Yue kebetulan berdiri di tengah seluruh arena pertempuran pada saat itu. Keduanya berdiri berdampingan. Sisik emas pada tubuh Tang Wulin masih berkilauan dengan cahaya redup, dan tatapannya dipenuhi dengan ketegasan dan dominasi. Dia memancarkan stres tanpa bentuk hanya dengan berdiri di sana. Si E-Sie berdiri di bawah panggung. Dia memandang Tang Wulin di tanah perdebatan dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Metode pertempuran kakak laki, laki benar, benar menjadi lebih dan lebih agresif dan juga lebih dan lebih boros. Tapi aku suka itu. Sungguh suka cita menyaksikan dia bertarung. Petik 2 Kelas 1-kelas 1, Tang Wulin dan Gu Yue menang. Tetua Kai meletakkan Li Mengyang dan saudara perempuannya di tangannya sementara secara bersamaan mengumumkan hasil pertandingan ini. Mereka menang. Kelas 1-kelas 1 menang lagi. Oke kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Di sini akan ketahuan siapakah pemenangnya. Babak ini berbeda dari tiga yang pertama. Itu adalah satu lawan satu, dan setidaknya para pesaing secara merata cocok untuk sebagian besar. Pertandingan Yesing Lan dapat digambarkan sebagai tragis, tetapi tidak ada kemenangan besar yang terjadi sebelum ini. Kali ini, di mata semua orang, pertandingan dua lawan dua berakhir dengan kemenangan luar biasa. Ketika pertandingan dimulai, si kembar, Li Mengyang dan Li Mengtian berniat untuk bertarung dalam pertempuran eksplorasi. Namun, pada akhirnya mereka dipisahkan secara paksa. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka sebelum mereka kalah. Kehilangan yang sangat mengerikan. Kedua bersaudara itu pucat sekali. Ekspresi mereka tidak hanya disebabkan oleh luka, luka mereka, tetapi juga oleh dua sosok yang berdiri di tengah tanah sparing. Tang Wulin, yang di sekelilingnya Auman Naga Samar masih bisa terdengar, memberi mereka kesan bahwa ia tak terbendung dengan cincin jiwa emas dan sisik emasnya. Dia tidak memiliki baju perang, tetapi mereka masih didorong mundur meskipun mereka masing-masing memiliki lima potong baju besi masing-masing. Mereka tersesat. Mereka tidak puas, tetapi keinginan mereka sudah menyerah. Tang Wulin secara bertahap menarik sisiknya, tetapi dia tidak turun dari medan perang. Selanjutnya adalah pertarungan tujuh lawan tujuh tim, dan mereka juga berpartisipasi di dalamnya. Alasan mengapa dia mengerahkan taktik sengit untuk menang melawan lawan mereka adalah untuk membuka jalan bagi pertempuran tujuh melawan tujuh. Tanpa pertanyaan, lawan yang ikut serta dalam pertandingan berpasangan pastinya akan ambil bagian dalam tujuh pertandingan berikutnya melawan tujuh pertandingan. Dia ingin membangun citra yang tak terkalahkan di benak lawan, lawannya. Di sisi tim aliansi, Yuanen Yehui, Yue Zheng Yu, Su Xiaoyan, Xie Xie, dan Su Lizi naik ke tanah sparing dan berdiri di samping Tang Wulin dan Gu Yue. Ye Xinglan tidak bisa lagi berpartisipasi. Dia digantikan oleh Su Lizi, yang wajahnya yang biasanya gemuk biasanya tersenyum, tetapi sekarang gelap seperti awan hujan. Dia pergi ke sisi Tang Wulin dan terus memberinya pemulihan Pok Buns untuk membantunya memulihkan kekuatan esensi darahnya. Mereka bertuju berdiri di sana, sementara tekanan tak terlihat merasuki seluruh arena. Di sisi lain, kelas 1-kelas 3 diam. Hanya Li Qian Kun berjalan diam, diam menuju tanah perdebatan. Unggu, Song Lin meraih bahu Li Qian Kun. Li Qian Kun berbalik dan menatapnya dengan tatapan bingung. Song Lin memejamkan mata dan menghela nafas. Ketika dia membuka kembali mereka, dia tampaknya telah mengambil keputusan. Dia berbicara dengan suara yang dalam kepada Tetua Kai yang berdiri di tanah sparing, Tetua Kai, kita kehilangan pertarungan tim. Kami mengakui kekalahan. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, seluruh arena meledak keributan. Akui kekalahan. Kelas 1-kelas 3 mengakui kekalahan mereka. Apakah mereka baru saja mengakui kekalahan? Bahkan ketika Li Qian Kun, Master Armor tempur satu kata mereka, orang terkuat di kelas mereka, belum ambil bagian, kelas 1-kelas 1 mengaku kalah. Guru Song, mengapa? Li Qian Kun bertanya dengan tergesa, gesa. Song Lin tersenyum masam saat dia menggelengkan kepalanya padanya. Lihatlah temanmu. Kami tidak akan memiliki peluang dalam pertempuran tim. Petik 2. Li Qian Kun tertegun. Tatapannya pertama kali mendarat di Mojue, yang sudah sadar, tetapi sedang duduk di tepi arena seperti orang mati berjalan. Lalu dia memandang Ye Wu. Mata Ye Wu tumpul. Dia menatap Tang Wu Lin yang berdiri di tanah perdebatan. Dia sepertinya menelan ludah. Di tanah sparing, si kembar, Li Mengyang dan Li Mengtian saling berhimpitan. Mata mereka jelas berkedip ketakutan. Kemudian, dia melihat teman, temannya yang lain yang belum ikut serta dalam pertandingan apapun. Ketika tatapannya jatuh pada mereka, mereka semua menundukkan kepala mereka dalam persetujuan diam, diam. Keyakinan mereka hancur. Dalam lima pertandingan pertama, telah dipecahkan oleh tim aliansi kelas 1 dan 2. Guru Song, aku ingin bertarung dengan pertandingan ini. Aku tidak peduli apakah itu satu lawan tujuh. Bahkan jika aku harus bertarung sendirian, aku ingin bertarung. Li Qian Kun mengepalkan tim Junya. Namun, Song Lin menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin kamu berakhir seperti Mo Jue. Aku sudah membuat keputusan. Petik 2 Napas Li Qian Kun segera berubah berat. Dia menatap tajam ke tujuh anggota tim Tang Wu Lin. Matanya, seperti api yang berkobar, mengunci mereka. Tiba-tiba, dia berteriak dengan marah, berbalik dan berlari. Kelas 1-kelas 3 telah hilang. Di depan semua enam nilai pengadilan luar, mereka telah kalah. Mereka benar, benar tersesat. Mereka bahkan kalah dalam tujuh pertandingan terakhir melawan tujuh pertandingan tanpa melakukan perlawanan. Memang, Master Armor tempur satu kata mereka, Li Qian Kun, belum berpartisipasi dalam pertandingan apapun, tetapi sepertinya dia adalah satu, satunya yang masih memiliki kekuatan bertarung penuh. Dia melawan tujuh lawan, semuanya tangguh. Keputusan Song Lin benar. Dia tidak ingin melihat murid, muridnya menderita pukulan lain. Jika mereka kalah dalam tujuh melawan tujuh, maka Roh Li Qian Kun hampir pasti akan terluka parah. Ini adalah sesuatu yang dia harap tidak akan dilihat. Di tanah sparing, Tang Wu Lin berdiri di depan. Di sebelahnya ada enam temannya, Gu Yue, Su Xiaoyan, Xie Xie, Su Lizi, Yuanen Yehui, dan Yue Zheng Yu. Tujuh remaja laki, laki dan perempuan penuh semangat muda berdiri di sana dengan keyakinan untuk menang, api menyala di mata mereka. 500 siswa dari enam kelas di pelataran luar Akademi Srek tampaknya telah jatuh kesuraman saat melihat mereka. Anak, anak ini luar biasa. Roh Kudus Douluo sudah kembali ke mimbar ketika dia berseru pelan. Di depan semua siswa pengadilan luar, Tang Wu Lin dan teman, temannya akhirnya menunjukkan kemampuan luar biasa mereka dengan serangkaian pertandingan ini. Persiapan yang cermat selama satu tahun memungkinkan mereka menampilkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka adalah individu yang sangat berbakat, tetapi yang lebih penting adalah keyakinan mereka untuk menang. Bahkan jika mereka melawan seorang master baju zirah satu kata, mereka tidak akan gemetar ketakutan. Inilah mereka. Mereka yang muda, mereka yang gigi, mereka yang kuat. Zuo Xi dan Feng Wu Yu di sampingnya berdua kebetulan saling memandang. Pada kesempatan langka ini, naga kembar suci tidak bertengkar. Apa yang mereka lihat di mata masing, masing adalah kelegaan. Dengan tambahan Ye Xing Lan, usia rata, rata anak, anak ini adalah 14 setengah. Jika mereka diberikan beberapa tahun lagi untuk mencapai usia 18 atau 19 tahun, mereka percaya bahwa pria dan wanita muda ini pasti akan dapat mendukung generasi baru Akademi Shrek. Master Pavilion benar. Orang, orang muda yang luar biasa seperti mereka membutuhkan lebih banyak pengalaman dan ketangguhan. Petik 2. Kelas 3 telah kehilangan 7 pertandingan melawan 7 pertandingan. Pemenang tantangan adalah tim aliansi kelas 1 dan 2, tetua Kai memukul palu dan mengumumkan hasil akhirnya. Baru sekarang seluruh stand penonton tingkat pertama dan kedua meletus dalam paduan suara sorakan yang menghancurkan bumi. Ini terutama berlaku untuk kelas 1. Sebagai tambahan terbaru Akademi, mereka tidak menghabiskan lebih dari setahun di sini. Namun, sebagai kekuatan utama di belakang tim aliansi, mereka menang melawan tim perwakilan kelas 3 yang dianggap sebagai tim terkuat di lapangan luar. Ini berarti bahwa mereka sudah berdiri di puncak pelataran luar. Paling tidak, tidak ada orang lain yang bisa melampaui mereka dalam beberapa tahun mendatang. Tang Wulin mengangkat tangannya tinggi, tinggi. Su Lizi melompat ke tanah perdebatan dan berlari cepat ke Ye Singlan yang baru saja sadar. Di tengah, tengah seruan terkejut Ye Singlan yang lembut, dia mengangkatnya dan melompat kembali ke tanah sparing. Kita yang terbaik. Wajah Ye Singlan yang lembut memerah ketika dia berkata dengan lembut, Turunkan aku, cepat. Dia saat ini sedang sakit di seluruh tubuhnya dan anggota tubuhnya lemah. Dia tidak bisa menolaknya bahkan jika dia mau. Hah! Apa yang kamu katakan? Su Lizi berbicara dengan keras. Pada saat itu, sorak, sorai bergema di dan dari tanah sparing, jadi sepertinya dia tidak bisa mendengar suara Ye Singlan. Aku berkata, letakkan aku saat ini juga. Kata Ye Singlan dengan marah. Hah! Jangan sampai kamu jatuh. Jangan khawatir suster Singlan. Aku pasti akan memeluk kamu erat, erat. Saat dia mengatakan ini, pria kecil yang gemuk itu mengayunkan lengannya dan memeluknya lebih erat. Kamu gendut. Ye Singlan tidak bisa membantu tetapi mencubit lengannya. Su Lizi menunduk untuk menatapnya dan tersenyum. Likiankun memimpin tim perwakilan dari kelas 3 yang jauh dari arena. Para siswa kelas 3 juga berangkat dengan cepat. Hari ini bukan hari mereka. Aku punya pengumuman untuk disampaikan. Suara tetua Kai bergema di seluruh arena. Aura judul Douluo dengan cepat menekan sorakan dan kebisingan dari seluruh arena. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Terima kasih.